Nah ini dia nih kabar bahagia dari kebun binatang Surabaya. Bayi komodo menetas lagi di sana. Tak tanggung-tanggung, 29 ekor jumlahnya. Ini dia mereka. Rabu siang kebun binatang kota Surabaya berilis 29 anakan atau bayi komodo. Bayi komodo ini hasil pembibitan dari dua indukan koleksi kebun binatang Surabaya. Ada sekitar 40 telur, namun hanya 29 bayi komodo yang berhasil menetas. Dengan bertambahnya anakan ini, total kebun binatang Surabaya memiliki 134 ekor komodo. Untuk menghindari overpopulasi, petugas melakukan pembatasan perkawinan indukan, sehingga sejauh ini kebun binatang Surabaya menjadi satu-satunya lembaga konservatif yang tetap produktif dan stabil menangkarkan komodo. Jadi pola kelahiran sudah kita atur, berapa ekor yang harus lahir itu sudah kita rencanakan. Kondisi bayinya saat ini? Untuk kondisi bayi dari komodo saat ini sehat dan aktif. Seluruh bayi komodo ini belum bisa dipamerkan kepada pengunjung secara langsung, hingga usianya mencapai 3 tahun. Bayi-bayi komodo yang ada di KBS ini saya rasa penangannya sudah sangat bagus. Ini saya lihat tadi ada ruangan khusus untuk bayi-bayi, perawatan bayi. Mungkin nanti di sini jadi tidak ada kepunahan, jadi ada generasi-generasi lagi komodo. Karena kita tahu komodo kan sudah agak punah. Komodo merupakan hewan purba dan langka, sehingga harus dilestarikan dan dirawat sebaiknya agar tidak punah. Yudha Wardana melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.